Intro Tradisi Grebek Syawal dilakukan keraton kanoman sepekan setelah lebaran dengan dipimpin Pati Keraton Muhammad Kodiran Rabu Siang. Grebek Syawal dilakukan dengan bersiara ke makam Sunan Gunung Jati dan makam Raja-Raja terdahulu termasuk makam Putri Ong Tin. Selain ziara, tradisi ini juga dilakukan untuk menjalin selatur rahmi keraton dengan masyarakat luas yang hadir di Kompleks Gunung Jati. Jurubicara Keraton Kanoman, Ratu Raja Arimiu mengatakan tradisi Grebek Syawal ini setiap tahun dilakukan oleh keluarga Keraton Kanoman. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dapat melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Jurubicara Keraton Kanoman Jurubicara Keraton Kanoman Untuk acara sendiri itu apa aja Bu Ratu? Ya, pertama adalah kita berkumpul di Keraton, kemudian kita menuju keas tanah Juru Sembong, kami melakukan siara, bertawas dan berdoa, kemudian kami berkumpul di sini, dan kita bersuadakan secara. Sementara ribuan warga juga tampak melakukan doa-doa di sekitar kompleks makam Sunan Gunung Jati. Khusus tradisi syawalan, pintu utama menuju makam Sunan Gunung Jati dibuka untuk warga yang ingin melihat bangunan makam Sunan Gunung Jati dan makam-makam raja terdahulu.